Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Culik apa kabar? Yang baru mau nanya Om Yana apa kabar? Baik, baik om Terakhir ketemu waktu kita sunatan masal ya? Enggak Bukan, sunatan masal gitu Terakhir ketemu sih Gue di ikan dirubah dulu Siap, siap, siap Waktu itu mau lebaran ya? Iya, mau lebaran Ini mengerikan loh Tentang lagi kita puasa Hari ini bulan, udah masuk Februari ya? Februari Februari tanggal berapa ya? Enam? Tanggal 6 7 Ya udah mulai tanggal 7 ya? Udah jam 12 ya? Tanggal 7 Dan kita ada di daerah Sekarang Ketemu lagi sama Om Yana Tepatnya kita ada di perumahan Lembah Hijau Ya, Lembah Hijau Itu masih di Biko Cikarang Sekarang, daerah Biko Cikarang Dan di sebelah perumahannya itu ada Kawasan Induzfi Di Biko Cikarang Dan tentunya kita masih bahas arwana ya? Gak bisa, gak bisa, gak bisa, gak bisa om Keluar dari sirkel arwana ini Gue gak ngerti juga kenapa Om Yana ada di Cikarang ini Itu gak penting Yang pasti gue sama Om Yana ini sudah seperti saudara Yang pasti urusan ini arwana lagi Cuma sekarang land label Jadi ini ada di perumahan Lembah Hijau Dan ada YKNS YKNS Arwana Dan kita mau review Kita mau lihat arwana-arwana nya ada di sini Siap, siap, siap selalu Jangan lupa like, comment, and subscribe Gue muka pengen gitu ya kan Iya bener asli Ikan-ikan Ikan-ikannya gimana? Oh gue ngayalin ikan lah kan Ini kan terkenal partai lah gitu ya kan Jol-jol ikan partai kayak gitu Nah sekarang gue ngeliat nih Yang agak up nih Ukuran-ukuran di atas 30 cm Gitu ya kan? Iya agak up Dan gue liat Kalau gue liat ya prospek ikan kecil terus kebesarnya itu Gue belum menemuin ikan-ikan yang seperti seribnya gitu Yakin? Yakin Karena sebenernya ikan yang udah terlihat itu ya di ukuran-ukuran segini nih Dia nanti besarnya itu seperti apa udah terlihat Om Ini ada di depan kita Oke Contoh nih ya Nomor tanknya ada Nomor tank 26 Lihat ikannya Ini kayaknya dari sepanjang gue liat ikan yang paling kecil nih Size-nya ya hari ini Iya 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 Ukurannya hampir 30 cm 28 cm 38 cm 28 cm 28 cm up lah 30 cm Dan seperti biasa Ini balek nih om baru balek kalau kata orangnya ya kan Dan seperti biasanya koleksi-koleksi ikan Om Yana dulu ya begini Lu jangan ngomongin dayunya harus kayak gimana Dia udah nertik Lu jangan ngomongin surplus apa ekornya Dia udah nertik Cuma masalahnya ini bagaimana caranya Ikan ayang ada disini Terus pindah ke akuren kita itu Yang harus dipertanyakan prosesnya Siap 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 Anatominya lu jangan Aduh Ya kembali ya Mungkin selera orang Pengatur orang Orang kan beda-beda Ya mohon maaf kalau bicara gue Kata-kata gue agak berlebihan Gue cuma Yang nyata di depan mata gue Itu yang gue sampaikan Tinggal pengalaman kita kan beda-beda Tinggal Oh bang curi ikannya biasa aja Lu di kolom komentar Silahkan aja Sambahkan Oh bang curi ku ada lebih bagus Silahkan aja Di kolom komentar Gak apa-apa Gak ada masalah Tapi gue yakin lah Ya ini kategorinya Kalau ngomong sih Bukan grade A grade B Nyong Iya SR Ogah rugi Ini ya Yang dinamain Buat gue nih ya istilahnya Habis banyak sih istilah-istilah yang Yang gue tau ya itu mungkin dipakai untuk saat sekarang ya kan Tapi gak pernah dijelaskan gitu Seseorang lebih detail Seperti warna base arowana gitu kan Kayak chili red Sekarang gue lubah Kalau emang dia merahnya terang Gue bilang merah Marlboro Betul Iya kan Iya kan Yang agak lebih dok Iya yang lebih dok lagi Gudang garam filter Merahnya agak dok Nah kalau ini apa Gudang garam filter Oh ini Ini bakalan jadi Merah Marlboro lah Tidak lihat ya merahnya Ini ukurannya Belum 40 lho om Ini nomornya 20 Belum 40 lho om Iya kan Belum 40 bahan Belum 40 ya Iya Ini bahan juga sih om Jadi Secara anatomi dia bagus Secara merah juga dia bagus Nah itu yang keduanya ngeklop gitu kan Kadang ada yang anatominya biasa Tapi merahnya Oke Dan sebaliknya ya om ya kan Iya iya Nah ini Dapet dua-duanya nih om Dapet ya ini ya Iya Merahnya Terus nomor tank 29 Kita lihat lagi bro Ini metalnya kenceng banget ini Dan ikannya Ikannya Aktif om Aktif banget om Aduh Secara mental dia kelihatan bro Begitu kita kamera turun Kita ada di depan Akuarium Dia deketin ya Dia langsung mau show Asik ya Dan ini dayungnya Ini bahaya Dayung bunuh diri Dayung bunuh diri Tau ke perut ya Pas panjangnya itu Pas perutnya tuh Om Julik Gimana ya kan Ini menariknya ini ketara banget Dan Ini ada Nomor tank 27 Barusan Dan 29 Ini 29 Ya mohon maaf Kalau menurut gue nih om ya Nanti ngebloknya akan lebih cepat Ini Feeling gue loh Siap Siap Menurut om ya Gimana Kalau gue bilang sih Itu malah lebih agak sulit Kenapa Karena metallic yang lu bilang tadi Kenceng Tapi kalau misalnya Udah merah Nah itu maksudnya Ya udah gak ada obat om Apa tuh namanya Malboro merah Biasa Ini ngebloknya oke banget Malboro merah Jadinya Lebih Lebih Enak ini Mungkin prosesnya Karena mungkin metallicnya Lebih kenceng Ya bagaimana juga Omiana disitu Lebih mengerti Dibanding gue Kalau anak om lainnya Overall Keren Keren Bukan yang Bukan satu aja loh Yang kayak gini Makanya kalau Kalau Bukan Gobong Bukan Bukan Kalau misalnya Satu Gitu Apakah gimana Iya Kalau misalnya Gue satu Nah Gue mungkin bisa Ini ya Nih Lihat Ini Kita coba Ikan bahan lagi Ikan-ikan disini Dijual Enggak Enggak Ya dijual Om Dijual Karena Ya kita Ingin Ya gimana ya Menghubungi gitu Biar ada Ya kan Nanti adalah Nomor Whatsapp Siap Sombong Sumpah Ini kan keren banget Ya kan Kalau bilang Ada satu aja Gitu kan Ya mungkin Itu ikannya Pasti terpisah Udah gitu Aquariumnya juga Aquarium Mas Apakah gimana Karena ini Masing-masing Lihat ya om Iya kan Ya memang Ya gimana sih Ini nomor tanya Kalau belum dinomorin Belum dinomorin Tapi ini nomor Hitung dari sana aja 26-28 Nah ini yang 25 Udah tugas tuh Ini kasih nomor Biar lebih enak Dan ini semua dijual bro Dijual BU Butuh untung Iya dong Ya siap Ya 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 Soalnya ini showroom ini Memang keren banget Asli showroom ini Iya kan tadi gue bilang kan Ogah rugi kan Nah SR ogah rugi ini Kayak gini ya kan Jadi kita mendapatkan Ya gimana kebaikan juga Dan buyer yang akan ini Penghobi-penghobi aruan lain juga Nah ini dapat kebaikan itu sendiri ya om Betul setuju Dan ini dijual Tadi gue tekankan Gue garis bawahi Dijualnya BU Butuh untung Ini ngeri-ngeri banget Ikan lu om Yana sumpah Siap Ikan lu ngeri-ngeri banget Ngeri-ngeri banget Ngeri-ngeri Suasai Dayung Ini dayungnya om Sehektar om Sehektar ya Sehektar semut Maksudnya Tombong dia Yang sudah Mengenal om Yana Mungkin di video konten-konten terdahulu Atau sosoknya memang tidak asing lagi Dia spesialis banget lah Tentang arwana Gue agak sulit Untuk membacakan Anatomi ikan disini Lu liat aja 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 Lu liat sendiri Deket lagi nih ya Deket lagi tuh gimana tuh Ikannya gimana om Gak bisa diem Kalau preman gak berani gini Kalau ketemu polisi Masih takut Kalau ini lebih-lebih dari preman ya om Uga-uga kan Mentalnya Iya Apa rock and roll juga ya kan Iya Kalau mental preman Masih takut sama polisi Iya om ya Dan gue baru tau om Yana Iya Di Cikarang ini Nah Ternyata ada showroom arwana Dengan spek anatomi Di atas rata-rata Di atas standar Sorry bro Sorry Ini keren banget Makanya itu om Terus harganya berapa sih om Cikrik Lu wasap aja deh Iya Siap Itu menjaga juga ya om ya Privacy lo juga om ya Itu pengalaman kayaknya om ya Pengalaman Pengalaman Iya Kita liat lagi yang lain Ah keren Sumpah Ini kan satu Nah sekarang Apalagi nih Ya kan Nah itu Yang bahan apa gimana Merahnya Ini sama juga om Tuh Gue perasan dengan yang di atas Itu apalagi tuh om Bahaya om Nah sekarang Lu review dari Ujung kepala Sampai Ininya deh Kalau gue segeran aja Segeran aja Melihat arwana Oke lah Anatomi itu menjadi Satu alasan utama lah Yang mesti ngekos ekornya Mesti nyendo kepalanya Dayungnya juga Mesti samurai banget Sekarang gue akan lebih spesifik lagi Boleh gue liat Ketika ikan ini sepintas Udah gue gak bisa Membodohi diri gue sendiri Cuma yang gue liat sekarang Mata DE nya Terus Cakilnya itu Yang kan gue liat nih om ya Kalau ada cakil Gue katain lu ya Siap Awas siap Ya maksudnya Dalam perawatan itu kan Awas Tapi begini bro Dalam dunia arwana Yang namanya mata DE Cakil itu hal yang lumrah Hal yang lumrah Udah itu Udah penyakit dia aja Karena apa Arwana itu Diakini sebagai fosil hidup Ikan ini di alamnya Bisa hidup puluhan tahun Sekarang lu pindahin ke akwarium Itu pasti ada Apa ya Ada Sisi-sisi minus ya Padahal ini Yang bisa berpotensi Menyeram ikan itu Terus ada mata DE Mata DE bisa dioperasi Bisa Dibenerin Cakil juga Bisa dimelir Gak ada masalah Tapi Ini gue Ini gak tau apa Dirapiin Yang dasar ikannya bagus Gue gak ngerti juga Gue belum bisa mencela ikan dia Belum Belum lah Belum lah Ini kan buat Buat di luar om Buat orang di luar Ini semakin kemarin Semakin gue gak bisa nyelak Karena ini di bawah Ini keren Tadi kan gue bilang Ini dari sana om Kalau satu Dikasih Aquariumnya juga Aquarium emas Ditaruhnya di sebelah Ini enggak Karena memang rata-rata ikan Disini ya Kayak ginilah Keren Sumut Tapi rapi Ini matanya Sebentar Dikit lah ya Bukan Malah kalau gue bilang Sebentar Apa? Kayak mata kodok? Nah itu dia Oh mata kodok Mata kodok itu? Jadi mata kodok itu Kalau kita gak lihat Lebih dekat Lebih detail Dianggapnya Dianggapnya Sebetulnya enggak bro Jadi Mata de itu Beda bro Mata de itu Ketika kita lihat Matanya agak juling Agak miring Pertama kiri kanannya Pasti gak seimbang Walaupun durunya turun Tapi ini seimbang banget Lihat kiri kanannya bersih Dan gak ada Apa ya Nanti gue langsung tahu Lihat Mentalnya aja om Mentalnya Saya berbincang Ikan pada show juga Ikan show Oh iya kan Melihatin Oh ini orang mana nih Ya kan Kayak orang peronjo Apa mana nih Belum bisa gue boleh Yang ini Kamu sih Om Lu lihat tambah lagi warnanya Enggak Jangan sombong Jangan sombong Enggak Sompong Aduh Aduh Ini om ya nak Itu yang mana gitu ya Udah lu Terusin aja Terusin aja Ini yang ada Kok keren lagi Keren lagi Kerennya dari mana Kerennya dari mana Betar Kerennya dari mana Sebentar Nah kita lihat Sekarang utuh ya Iya Kita lihat secara utuh Aduh Perfect ini Ini kalau istilah Tentara ini Tinggi badannya Seaspeknya Bisa aja Kan kecang bro Tapi gue nyata Ini bro Ah bang culik Mulut tuh nyampah aja Ini kan gak bagus Ya di kolom komentar Silahkan deh Silahkan Dari base Warnanya gimana menurut lo Gue gak bicara deh Base Gue lebih bicara Kean atau nih Ekornya ngeri Kepalanya keren Matanya bagus Sungutnya juga Ngaceng bagus Dayung Aduh Keren lah Ini koleksi sendiri Atau gimana Ya koleksi bos lah Ya kan Ini om Wih Ini apa ini om Trophy Iya ini yang kemarin loh om Yang di Kemang itu om Yang Piala Gubernur loh om Tau 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 Gue cuma gak tau Ini dia nih om Bersanding sama dia Juara berapa? Bersanding Juara tiga Kelas S loh Dari Dari beberapa ekor Ini kan kalau yang kontes Itu banyak Kelas S Kelas yang paling kecil Maksimal size-nya Di tiga Tiga lima Tiga lima ya Tiga lima Pas sama dia ya Pas sama dia Nih makanya kalau misalnya ikut lagi Kayaknya udah agak lebih nih om Udah agak lebih Dan ini Satu pembuktiannya om Sombong dulu ya Asli om Ada satu pembuktian ini om Juara bro Juara bro Entah Tuh Aku wala Ikan ini U Tuh Tuh Ya kan lu tau sendiri lah ya Kauan om Ikan ini kan berasal dari Gue gak tau Gue gak tau Gak Ini asalnya dari Dari jaman dulu Ikan-ikan-ikan Bener-bener Apa Di jaman bahula gitu Oke oke siap Ih yang ini Ini bisa lebih sombong lagi nih Kurang hajar nih Asli om Sumpah Eh ini tempatnya kita ada di Perumahan Lembah Hijau Lembah Hijau Jalan Raya apa Jalan Raya Ya di Lippo Cikarang Melati 6 Nomor 12 ini Melati 6 nomor 12 Nanti ada Iya lah Di kolom komen Di kolom deskripsi ya Ya akan kita Ya Gini bro Yang penting Lo habis tonton video ini Lo simpen Nomor om Yana Terus nomor siapa lagi Satu lagi Om Padri Om Padri Lo simpen Terus lo tanyain Di sebelah mana sih Gampang kok Tinggal whatsapp Tinggal nanti Di share lo Lo silahkan Lihat-lihat kemari Dan gue yakin Lo pastikan Mbanking lo Aktif Lo sama duit Lo sama duit Semuanya lo gak sama duit Mbanking harus aktif aja Bisa ya om Teribet lah Bisa Nah ini lagi Recover ini om Recover ya Recover ya Ini dia Banyak Masih banyak sih om Nah ini Yang udah merahnya Tapi Baru di ini kan Matanya tuh Apa gimana Belum dimet Tapi merahnya udah jadi ya om ya Nah ini dia nih om Pejuang-pejuang tangguh juga nih om Ini ya Iya Yang ukurannya Yang ukurannya 30 cm tadi tuh om Rata-rata Sebelum itu jadi kayak gini Ada ya Ini sulit Dari Kan tadi kan Ngambilnya ke anatomi dayung ya Karena om Lihat dayungnya kayak gimana Tapi ini cuaca hujan Agak mengganggu video kita Nanti kita terus Kita lihat Kita seminta saja Gue dari tadi Mau cari Kekurangan sisi minusnya Sumpah gue belum dapat Gue belum dapat Dayungnya Kita ada satu ruangan lagi om ya nak Iya Dayungnya Apa gimana tuh Ini apalagi Cakep banget Ini mau ngatain ikan dia Jirek-jirek Gak bisa gue hari ini Sumpah gue gak bisa Ini ada satu ruangan lagi bro Ada satu ruangan Nomor tanknya 17 Gue bingungnya ini satu tank Ada nomor 17-18 Berarti ini Bekasi Sekat Ini ada size-nya agak sedikit besar juga Belum jumbo sih Sekitar 40 cm ada mungkin 45 42 42 ya 43 Ya 42 43 bener om julik Bener om julik Bener om julik Eker uban Jadi gini ya om Yana Siap Kalau misalnya Mau kemari Om Yana kan tinggal di kedoya Mesti janjian dulu Atau memang om Yana ada jadwal Enggak sih tiap hari Kalau memang menghubi nomor Nomor Yana Atau satu lagi om Badri Adminnya ya Insya Allah langsung Langsung bisa ketemuan Masalahnya gampang ya Iya nanti di DM aja Karena itu satu apa Tetap privasi di Youtube ya kan Iya Yang pasti om Yana Sukses Sehat lalu untuk om Yana Amin Om julik juga Untuk GKN Om julik juga Iya Untuk GKN Arwana Semoga disini Bisa memenuhi hasrat Teman-teman Penggemar arwana Khususnya Yang tinggal di puteran Bekasi maupun Jabo Detali Salam ngobok-ngobok Enggak ngobok Hobi kan Enggak sih Apa yang dikobok Arwananya lah Yang di depan gak dikobok Itu sih Sensor-sensor Siap om julik Itu om julik Khususnya